Fa'innawa istibahata Fa'innawa istibahata al-farti Solal fardo wa nafla Kalau dia itu berniat untuk memperbolehkan solat fardo Maka dia diperbolehkan untuk solat fardo satu kali Dan dia boleh untuk solat sunnah terpulang berapa kali? Kalau dia itu bertayamum Kemudian berniat untuk meminta kelulusan untuk solat Navel, solat sunnah Atau solat saja Nawaitu Istibahata Solat Dia tak pulih solat fardo Kenapa Ustaz film ini? Sebab tak taksis Iya kenapa sebab tak taksis Dibilang Nama ikan label itu Tidak pasti yang mana label yang dia niat Itu dia Selama dia itu solat Solat ini mustarok Mungkin untuk sunnah Mungkin untuk fardu Solat sunnah pun namanya juga sunnah Solat fardu pun namanya juga Solat Selama ada posibiliti fardu dan navel Yang yakin adalah yang paling rendah Yaitu yang paling rendah ini ahwat Karena Fardu Fardu Pasti boleh meng-cover navel Tapi navel belum tentu Lebih baik kita jadikan itu navel Karena Paling kurang pasti navel Itu dia Itu dia li'anahul Ahwat Li'anahul Ahwat Aw solat al jenazah Aw solat al jenazah Solat jenazah memang bukan navel Tapi dia fardul Ifayah Dan fardul ifayah Di dalam bab ini Hukumnya macam Sunnah Lam yusolli bihin fardu Maka dia tidak boleh untuk solat fardu Kalau dia berniat untuk dibawah solat sunnah Dibilang Wa inna wa istibahatama ada solata Wa tawafa kamasi mushafin wa hamlihi Wa sajidah ditilawatin wa muqsin Wa nahwi junubin bi masjidin Wa kiraatihi kur'anan Wa la fardun Wa tangkinu halin Istibahatikul lima dukiru mafiru Kalau dia berniat ini Membawa kur'an Menyentuh kur'an Apalagi Sujud tilawah Sujud tilawahnya dibawah solat sunnah Karena dia hanya sujud saja Dia tak ada hai'ah Kamilah Maka dia hanya diperkulihkan Untuk melakukan hal-hal yang Selevel dengan itu Dia tidak boleh solat sunnah Apalagi solat fardu Jadi kita mengetahui Yang namanya niat di dalam tayamu Mempunyai tiga level Mempunyai tiga level Atalis mashuwa jahihi Rukun yang ketiga Daripada tayamu adalah Mengusap Apa? Wajah 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 Yang kedua adalah Yang terakhir adalah Tertip Antara dua Usapan Sapuan Maknanya Anda kena menyapu Muka dulu Baru Anda menyapu Tangan Tangan kiri Tangan kanan Sama saja Anda boleh menyapu tangan kiri dulu Baru tangan kanan Tangan kanan dulu Baru tangan kiri Saya ingin katakan bahwasannya Target ini antara dua sapuan Bukan dua pindahan Bukan dua naklah Jadi oh Ini untuk tangan Ini untuk muka Jadi Anda Meniat Memindahkan Debu untuk muka Di Pindahan yang kedua Itu tak apa Kenapa? Karena Anda kan Oh yang tadi untuk Yang tadi untuk muka Anda ambil lagi Anda Buat balik Karena itu Tartipnya Bainal Mashatain Bukan bainal Naklaten Bezakan antara Naklah dan Mashat Sof tengok Nomor lima Walau li junu bin Walau li junu bin Maknanya Untuk junu pun Harus tertip Tayang umumnya Labainan naklen Falaudorobabiyadehi Wanakolabiyasarihi Koblayaminihi Wa masaha Wa masaha biaminihi Sof tengok Wanakolabiyasarihi Koblayaminihi Tengok ya Satu Dua Kemudian Wa masaha biaminihi Wajah nanti Tengok Loh Kan Satu Dua Terlalu tidak Ini kan yang kedua Sof tengok Maknanya Kukulan yang kedua Anda buat Sapuan yang Pertama Suma Masaha biaminihi Biasarihi Yaminamu Yasarihi Yaminamu Tetap Dia kena yang Kedua Karena ininya Masih Belum Masih kosong Lianan Nakla Wa inkana Una Ruknan Kamashil Wajah Wasilat Wahia Yubutafaru Fihah Mala Yubutafaru Fihah Karena yang namanya Nakla ini Dia hanya Wasilah Dia bukan maksud Dan di dalam Wasilah Kita boleh Negu Kita boleh Cakap di dalam Wasilah Tapi kita tidak Boleh cakap Di dalam Maksud Memang Sunnah Tartib Baina Nakla Kenapa Karena ada Hilaf Bahwasannya Tartib Baina Nakla Itu Wah Wajib Inilah Rukun Rukun Dan Fardu Fardu Daripada Tayam Tayam Wasunan Nuhu Wasunan Nuhu Silah Wasunan Nuhu Atas Miatu Atab Dini Yuna Wa'ala Wajhihi Watakfif Al-Gubari Wal-Mualatu Watafri' Al-Asabi'i Filtarbatain Wanas'u Al-Khatami Walajib Nas'u Al-Khatami Filtaniyah Wamin Sunanihi Ibrad Al-Yadih Wasunan Muhu Apa saja Sunnah-Sunnah Tayam Tayam Mum Dhabit Di dalam Sunnah Tayam Mum Setiap Sunnah Yang Yang bisa Setiap Sunnah Di dalam Wudhub Yang bisa Digunakan Di dalam Tayam Tayam Maka itu Sunnah Apapun Sunnah Wudhu Yang bisa Digunakan Yang bisa Dipakai Di dalam Tayam Mum Maka dia Sunnah Kecuali Tahrir Di dalam Mudhu Disunnahkan Tiga Kali Tayam Walaupun Anda bisa Tiga Kali Di dalam Mengusap Tapi tak Sunnah Karena Tayam Itu kotor Kalau Anda Tiga Kali Debunya Kan Banyak Sedangkan Tayam Disunnahkan Tafifut Turab Turab Dikurangkan Kalau Dikurangkan Tapi Tiga Kali Sama Saja Tak Ada Tak Ada Beze Tak Ada Beze Oh Maknanya Berkumur Boleh Tayam Macam Mana Berkumur Dengan Dengan Depu Tak Bisa Setiap Sunnah Yang Dipakai Di dalam Tayam Mum Maka Dia Juga Sunnah Tayam Setiap Sunnah Wudhu Yang Boleh Dipakai Di dalam Tayam Maka Dia Sunnah Tayam Itu Topetnya Itu Topet Topetnya Karena Itu Tasmiah 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 Sunnah Wudhu Dia Sunnah Tayam Siwa Dia Sunnah Wudhu Dia Sunnah Tayam Kanan Dulu Baru Kiri Itu Sunnah Wudhu Kan Itu Sunnah Tayam Tayam Usap Dulu Atas Dulu Baru Bawah Itu Sunnah Di dalam Wudhu Maka Itu Sunnah Di Dalam Tayam Tayam Wah Takfiful Hubbar Takfiful Hubbar Jangan Macem Ini Ini Boleh Juga Macem Ini Tapi Sunnah Macem Macem Ini Wal Mualah Mualah Itu Maknanya Anda Membasuh Yang Anda Membasuh Tangan Setelah Anda Membasuh Muka Tak Lama Setelah Anda Membasuh Muka Di Dalam Wudhu Ada Yang Namanya Mualah Maknanya Antara Anggota Tubuh Anggota Wudhu Anda Kena Cepat Cepat Sekiranya Sebelum Kering Ini Debu Debu memang Asalnya Kering Macam Mana Tukot dir Debu itu Air Anda Anggap Debu itu Air Maka Kalau itu Air Akan Kering Berapa Menit Anda Kena Setelah Anda Membasuh Setelah Anda Mengusap Muka Anda Kira Debu Yang Ada Di Muka Anda Ini Air Sebelum Air Ini Kering Anda Kena Mengusap Maknanya Anda Diperbolehkan Untuk Mualah Anda Mengusap Muga dulu Setelah Satu jam Baru Anda Mengusap Tangan Boleh Boleh Saja Karena Mualah Sun Nah Bezakan Antara Mualah Dan Tartip Antara Mualah Dan Tartip Wajib Mualah Sun Sun Wa Mualah Watafrikul Asopi Fitur Baten Sur Masa Ini Watafrikul Asopi Fitur Baten Kenapa Lian Lahu Abla Fi Isharotit Purop Karena Tafrikul Asopi Ini Lebih Boleh Untuk Isharotit Purop Isharotit Ini Menaikan Debu Kalau Gini Mungkin Debunya Tak terlambau Banyak Tapi Allah Fi Isharotit Purop Oke Watafrikul Asopi Fitur Bataini Wa Naz'ul Khotam Dan Kalau Anda Punya Cincin Di Pukulan Yang Pertama Sunnah Cincin Itu Di Buka Untuk Yang Kedua Wajib Di Buka Di Wudu Membuka Cincin Tak Wajib Karena Air Boleh Masuk Tapi Debu Tidak Boleh Masuk Debu Tidak Boleh Masuk Kalau Anda Berpikir Anda Tidak Pertanya Kenapa Dibezakan Pertama Dan Yang 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 Bagi Pasti Yang Kenapa Anda Kalau Berpikir Jelas Sangat Ini Sampai Apa Ketempat Itu Apa Apa Rukun Yang Pertama Setelah Yang Yang Pertama Ini Anda Amin Untuk Apa Yang Yang Kedua Masih Belom Paham Lagi Yang Pertama Untuk Semoga Tak Pikiran Wade Sekarang Karena Itu Yang Pertama Itu Sunnah Yang Kedua Itu Wajib Karena Yang Kedua Di Bawah Cincin Ini Juga Anggota Tidak Boleh masuk di wudhu tidak wajib untuk kenapa karena air boleh masuk yaitu makna liasi la ila mahalihi yaitu mahalihi fiturbahtaniyah untuk tanya tangan liasi lalgubat ila mahalihi walayak fitahrikuhu mahalihi ay mahalul khotam yaitu mahalul khotam walayak fitahrikuhu malam yutayakon usuluturab lijami ima tahta dan tidak cukup anda hanya menggerakkan cincin saja kalau anda tidak yakin apa namanya turok itu boleh masuk ke semua tahta tahta cincin tadi itu diantara sunnah-sunnah yang lain daripada tayamum itu imroh rulyat yakni masa ini yakni mislu daleg kalau daleg itu di wudhu sunnah di tayamum pun juga sunnah sama adud nih adud dari sini sampai sini namanya adud bukankah ada yang namanya apa itu namanya tahjil tahjil hurrah wat tahjil hurrah wat tahjil juga sunnah di dalam tayamum sama seperti wudhu setiap sunnah wudhu yang boleh dipakai di dalam tayamum dia juga sunnah sunnah wadamut tikror ini berbeza di dalam wudhu sunnah kan tiga kali kan kita yang tak sunnah tikror makhlur ya tikror makhlur ya wal istighbal lijiblah istighbal lijiblah jangan caka'l lu habib bukankah itu syarat habib bukankah itu syarat betul kan betul kan syarat tahu tahu ayo syaratnya tayamum itu tahu syaratnya tayamum adalah tahu arah kiblat sebelum tayamum bukan tayamum dengan menghadap kiblat saya tahu ini kiblat saya nak tayamum menghadap sini tayamumnya sah tapi tak tapi tak sunnah tayamumnya sah tapi tak sunnah wa syahadatan ibadah begitu pula mengucap dua kalimat syahadat setelah doa doa yang wudhu juga disunahkan doa tayam inilah yang berkaitan dengan sunnah-sunnah tayamum kemudian tengok isyaratnya amma makruhaguhu faminha takfirut turab dan diantara makruh makruhnya tayamum diantaranya adalah takfirut turab memperbanyak apa debu watikrarul masyah yang namanya kan disunahkan kan takfif tak ada amik semuanya itu makruh karena islam itu suka yang bersih kalau anda amik banyak maknanya anda tidak bersih karena sunnah nyatayam itu apa takfif watikrarul masyah sama selama sunnah apa takfif maka tidak disunahkan tikror wa adamut tayamum kiri dulu baru ke kanan itu makruh wawai itu larik amma muptilatuhu amma muptilatuhu muptilatuhu tayamum adalah semua yang membatalkan wudhu semua yang membatalkan wudhu membatalkan tayamum ditambah beberapa hal yang pertama ribdah apa ribdah itu murtad 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 membatalkan tayamum tapi tidak membatalkan wudhu jadi kalau ada orang berwudhu jam 1 waliyadubillah pukul 1.30 murtad kemudian pukul 2 masuk islam lagi wudhunya masih belum batal dia tidak wajib untuk mengulangi wudhunya tayamum anda murtad anda kena mengulangi tayamum kemudian yang kedua yang kedua adalah tawahum wujudalma qoblas sholat sebelum sholat anda tawahum ada air kalau anda tayamum sebab tidak ada air anda tayamum tidak ada air sebelum anda sholat anda kira ada tawahum saja ada air contohnya tiba-tiba ada burung banyak wih apa itu maknanya ada possibility disitu ada air cukup dengan ada possibility itu tayamum anda batal kalau itu sebelum sholat kalau tayamumnya karena tidak ada air kalau anda tahu air ketika sholat sholat anda tidak batal kecuali anda yakin ada air tidak boleh tawahum harus yakin contohnya ada sholat wala dholin berus hujan yakin ada air yakin ada air dan anda tayamum karena tidak ada air akhirnya tayamum anda batal tapi kalau wala dholin burung terbang semua kenapa karena itu bukan yakin tapi itu apa uang bisa kan ya sebelum sholat yak fitawahum setelah sholat harus yakin hati-hati itu banyak orang tersilap disitu banyak orang setelah sholat yakin setelah sholat yakin setelah ketika sholat bukan setelah sholat setelah sholat beza lagi terpulang anda ini tayamumnya filhathor atau fisafar maknanya anda tayamum itu di tempat yang sering ada air atau di tempat yang sering tidak ada air kalau anda di tempat yang sering ada air anda kena guna air karena sholat anda harus di di ulang kalau sholat anda di tempat yang biasa tidak ada air kemudian setelah anda sholat ada air disunahkan untuk mengulangi disunahkan untuk mengulangi begitu pula kalau anda sholat sholat dengan tayamum yang tidak wajib mengulangi sholat di tempat sholat dengan tayamum di tempat yang jarang ada air waladolim amin ada air batal tak sholat anda Allah wa'alam yang saya tahu tak batal tapi disunahkan untuk dibatalkan agar anda sholat dengan wudhu karena sholat dengan wudhu lebih aftul daripada sholat dengan tayamum apa dia bilang abdil abdil wa'illalah walakin aftalu ibtalu hakebil wudhu itaf'alu karenah sehidu sumpah apa qobla tidas qobla tidas sholati amma fiha faman alaihi wajibun yakdiha kalau anda tengok sholat eh tengok air sebelum sholat batalkan amma fiha ammah di dalam sholat faman alaihi wajibun yakdiha abdil kalau apa namanya ada kewajiban untuk mengkodoknya maka anda kena batalkan karena sholat anda tidak ada guna anda sholat nanti wajib dikodok sekarang ada air untuk apa? batalkan kena rutup anda sholat lagi dari awal tidak wajib dikodok dikodok tapi kalau anda sholat itu tidak wajib untuk dikodok sunnah untuk dibatalkan karena sholat dengan wuduk lebih abdul daripada sholat dengan tayammu oke wa syahadatani ba'dahu wa syahadatani ba'dahu ba'dahu dibilang tawahum itu kalau anda sebelum sholat sebelum sholat ada orang pria indi ma'un li syurbi indi ma'un atau man yuridu ma'an li syurbi dia hanya menawarkan untuk minum dia tidak menawarkan untuk tayammu maknanya anda tidak akan boleh pakai itu karena dia hanya menawarkan untuk minum sedangkan anda memerlukan air untuk tayammu eh air untuk wudu apakah tayammu anda batal? seperti yang apakah tayammu anda batal? ketika ada orang menawarkan air untuk minum minum kira-kira macam mana anda batal batal kenapa? karena dia tayammu untuk tidak ada air sebelum dia sholat cukup untuk wahum ada wahum adanya air tayammu nya batal dan orang itu mengatakan indi ma'un li syurbi ma'unnya ini awal indi ma'un wah li syurbi jadi dia tak tawahum dulu berbeza kalau cakapnya man yuridu li syurbi ma'an unsur tawahum unsur tawahum ada unsur tawahum ada unsur tawahum ada selama ada unsur tawahum rayammu nya batal waman lam yajid ma'an wala turoban solal farto wahdahu wahad barang siapa yang tidak mendapatkan air ataupun debu maka dia solat fardu saja solat fardu maktubah saja tanpa wudhu dan tanpa tanpa wudhu dan tanpa air tapi dia kena ini adalah solat hurmatul waktu solat hurmatul waktu adalah solat dimana anda tidak mendapatkan air ataupun debu tapi itu hanya diperbolehkan untuk solat fardu maktub saja maktub maknanya solat fardu yang 5 waktu oh saya solat hurmatul waktu solat sunnah tak boleh karena sunnah tidak bisa untuk menghormati waktu kenapa anda menghormati waktu dengan sunnah menghormati waktu disini karena Allah sudah menjadikan waktu 5 ini semuanya untuk solat maknanya tidak boleh waktu 5 ini lewat tanpa adanya solat anda solat itu karena menghormati waktu yang diberikan oleh Allah untuk 5 solat ini watih usah jilmi oke kemudian dibilang disini bukan ini bukan ini maknanya anda tidak boleh solat hurmatul waktu untuk solat sunnah itu macam mana Habib tak ya solat ketika solat pun anda tidak boleh melakukan sunnah karena anda harus membaca yang wajib-wajib saja karena ini adalah solat untuk menghormati waktu ini solat darurat dan ketika anda melakukan sunnah makanya sudah 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 bukan darurat lagi apa daruratnya sunnah oh saya nak sesujud tilawah tak boleh kan sesujud tilawah itu sunnah begitu pula nadar tak boleh nadar tidak harus pada saat itu anda boleh solat bila-bila waqarajabil maktub an nadar huwabil ada al kodoh oh saya nak solat kodoh tak boleh kalau anda nak solat kodoh anda kena tunggu sampai ada air atau tebu wa'aada wa'aada dan ketika anda solat hurmantul waket solat hurmantul waket maka anda wajib untuk ulang ini adalah muhtamat nadar syafi'i ada pun pendapat imam nawawi ikhtiaratu nawawi mengasakan setiap solat yang dilakukan di dalam waktunya dan dengan ketidaksempurnaan maka tidak wajib dikotoh solat hurmantul waket adalah solat yang sah walaupun tidak sempurna maka dia tidak wajib dikotoh itu menurut imam nawawi tapi menurut mandab syafi'ita ini adalah pendapat personal imam imam nawawi saja kemudian kalau anda sudah solat hurmantul waktu kemudian anda menemukan turat di tempat yang jarang tidak ada air solatnya wajib di oh ketika anda solat untuk hurmantul waktu kemudian anda mendapati debu di tempat yang biasanya air itu ada anda pakai debu itu untuk solat tak? nanti anda wajib kodoh lagi itu solat paham ya? tetap Allah tamat di bin Hajar anda kena pakai debu itu dan solat kemudian ketika anda dapat air atau dapat debu di tempat yang jarang ada air anda kena pakai lagi maknanya anda satu solat Bisa Anda ulang wajib berapa? Tiga kali Hurmatul wakat sekali Kemudian tayammum filhador sekali Kemudian dengan pakai air sekali Ditambah lagi Kalau Anda sholatnya sekali Disunahkan untuk iadah pahajamara Jadi empat kali Jadi satu sholat dugur Anda boleh ulang berapa? Empat kali Ada pang susu Di dalam apa namanya? Di dalam Ini masalah-masalah yang Sikit pelik lah Tapi memang muktamad seperti itu Muktamad bahwasannya Satu sholat boleh Anda ulangi Empat kali dengan surah yang saya Sebegit dan surah ini Mengkulah di dalam Bungiatul Mustar Shidi Sampai sini ada yang tanya? Pukul berapa ini? Habib kalah kes Sholat janazah 11 Oman amin izi ma'an Oman perawman Oke Untuk sholat janazah Bungu-bungu Biarkan janazah Masa penyelesaian Tak boleh Karena sholat fardu Ini hanya untuk sholat fardu saja Sholat janazah Tunggu dulu Tunggu-tunggu Dalam waktu Istilahnya Sekiranya Jenazah itu Tidak apa namanya? Tidak busuk Kalau busuk Wallahualam Tanam saja Nanti kalau sudah ada air Sholat di Di Makom Di Makom Tak apa Sholat di Makom Karena apa ya? Subhanallah Kita ini manusia Min karo matina Dafnuna Kemuliaan kita Ditanam Bayangkan kalau ada Mati tak ditanam Semua lewat Baginya zaman Ih Maka kenapa ini zaman? Setiap orang lewat Pasti Maki Orang lewat Maki Minkaro matina Dafnuna Kita ini Ditanam Kalau tak ditanam Pening Benar? Kita bisa Pening Baca Faslun Wa'akallul haydi Faslun Wa'akallul haydi Yawmun wa laylatun Wa'aktarwu Khamsa ta'ashara Yawman Bila yaliha Wa'alibuhu Sittun Awasabun Wa'aktuhu Tiswa sinin Wa'akallu Tuhrin Bainal haydi Khamsa ta'ashara Yawman Bila yaliha Faslun Sekarang kita setelah Menyelesaikan Batu tayamum Kita akan masuk Di bab Ha'idwan nifas Masalah ini Sudah sering Saya jelaskan Kita akan memperpanjang Di dalam bab ini Kalau Anda semua ingin Tawasuk Di dalam bab Ha'idwan nifas Tengok video-video saya Di Jindan TV Disitu ada yang lengkap Tentang Ha'idwan nifas Secara Ufasol Disini hanya sebagai Introduction saja Pengenalan saja Tentang Ha'idwan Nifas Bahwasannya Wa'akallu Ha'idi Yawun Walai Latun Ha'id itu minimal 24 jam 24 jam Sejahtera terus-menerus Atau 24 jam Dalam 15 hari Hari pertama Dua jam Hari ketiga Hari kedua Tiga jam Terus kalau kita Digabung sampai 15 hari Menjadi 24 24 jam Itulah makna Yaw Walai Latun Dan majoritinya Ha'idwan Itu adalah Berapa 15 15 hari Wa'golibuhu Sittun Au Saba'un Biasanya wanita itu Ha'idwan 6 atau 7 7 hari Ini untuk apa 9 tahun Maknanya wanita itu Mulai Ha'id ketika Umurnya 9 tahun 9 tahun Komariyah Takribiyah Bukan 9 tahun Dengan penanggalan Masehi Tapi 9 tahun Dengan penanggalan Komari Dengan apa namanya Muharram Sha'ban Bulan Komari Takribiyah Makna takribiyah Disini Kalau ha'idnya itu Ada Tidak harus tepat 9 tahun Bisa 9 tahun Kurang 15 hari Ke bawah 9 tahun Kurang 15 hari Kurang 14 hari 13 hari Keluar ha'id Dikatakan dia sudah Ha'id Dikatakan darah itu Ha'id Sebelumnya Dikatakan darah ini Istihaqo Atau dikatakan Dikatakan darah ini Damul Fasid Damul Fasid Dan setelah ha'id Suci Hid lagi Suci antara Dua ha'id ini Dia harus berapa 15 hari Minimum itu Tidak boleh kurang Tidak boleh kurang Dan Anda boleh kerenok Bila dia itu Menjadi Mustahato Bila dia itu Menjadi Apa namanya Mankana Alihi Begiatut Almar Alati Alihi Begiatut Tuhur Semana sudah saya Belajar secara detail Di video-video saya Anda boleh tengok Dan diharamkan Bagi orang Ha'id dan Mifas itu Apa yang diharamkan oleh Janabah Ada 6 kan Janabah itu Untuk ada 4 Janabah ditambah 2 Ha'id ditambah 4 Maknanya 10 Sudah lewat Apa yang diharamkan Untuk orang Janabah Semua yang diharamkan Untuk Janabah Diharamkan untuk Ha'id Karena Ha'id itu Lebih Berat Daripada Janabah Kenapa lebih berat Apa yang diharamkan oleh Apa yang diharamkan oleh Darah Janabah 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 Darah itu Najis Janabah Sebabnya adalah Mani Apakah Mani itu Najis Itu dia Sebabnya Karena Najasa itu Karena Ha'id itu Aghlat Lina jahsati Damil Ha'id Lina jahsati Damil Ha'id Dan hadas sebesar itu Tidak Najis Maknanya Sebabnya hadas sebesar Adalah Mani dari Mani Tidak Tidak Najis Ditambah Apa-apa yang haram Daripada Janabah Ditambah 4 hal Haram Untuk Ha'id Apa itu Murulul Masjid Bin Khufat Tahu Dia tidak diperbolehkan Untuk Murul Melewati Masjid Kalau Takut Mengotori Mas Masjid Dulu kan Tidak ada Pampers Tidak ada Softex Kotex Tidak ada Sekarang sudah Ada Bukan hanya Ha'id Tapi setiap Orang Yang mempunyai Najis Yang Najis itu Ditakutkan Mengotori Mas Masjid Dia tidak Boleh Lewat Di masjid Makna Lewat Di sini Dia masuk Dari pintu Keluar Dari pintu Yang lain Kalau Masuk Keluar Dari pintu Yang sama Dikatakan Itu adalah Tarodud Apa Namanya Tarodud Maknanya Wanita yang Ha'id Itu tidak Boleh Melewati Masjid Kalau Dia Takut Untuk Mengotori Mas Masjid Begitu Pula Diharamkan Kepada Wanita yang Ha'id Itu Untuk Berpu Berpuasa Wat Tolaku Fihi Begitu Pula Diharamkan Untuk Wanita yang Ha'id Itu Apa Talak Yang Haram Bukan Wanitanya Tapi Laki-lakinya Kecuali Ada Beberapa Hal Ada Beberapa Hal Diantaranya Adalah Kalau Wanita Itu Yang Meminta Bukan Hanya Meminta Saja Tapi Dikonfirm Dengan Uang Kalau Anda Tolak Saya Saya Beri Uang Itu Namanya Kuluk Maknanya Wanita Sudah Tahu Dengan Impact Daripada Tolak Di Dalam Ha'id Yaitu Perlamaan Ibdah Sudah Saya Jelaskan Bagaimana Bisa Ibdah Itu Lebih Lama Ketika Ha'id Anda Boleh Tengok Saya Punya Video Kenapa Lebih Lama Kenapa Tolak Dalam Ha'id Itu Ibdah Lebih Lama Daripada Tolak Di Luar Ha'id Wal Istimta Ima Baina Surah War Ubah Begitu Pula Bersenang Senang Antara Pusar Dan Lutut Walau Bin Madroh Tengok Saja Macam Dalam Keadaan Ha'id Tak Boleh Beberapa Ibarat Mengatakan Ubah Syaroh Ubah Syaroh Itu Maknanya Anda Menyentuh Antara Pusar Dan Budut Istri Anda Tanpa Adanya Penghalat Walaupun Tanpa Syahwat Kalau Istimta Kalau Istimta Itu Harus Ada Unsur Senang Harus Ada Unsur Syahwat Kalau Tidak Ada Unsur Syahwat Walaupun Anda Menyentuh Antara Mubah Syaroh Dan Istimta Umumun Wafus Susun Wajahi Istimta Harus Ada Syahwat Walaupun Tak Menyentuh Mubah Syaroh Menyentuh Walaupun Tak Ada Syahwat Sebagian Ibarat Mengatakan Istimta Sebagian Ibarat Mengatakan Mubah Syaroh Istimta Benas Surati War War Rubah Begitu Pula Waya Ibu Dan Wajib Atas Wanita Itu Kodok Puase Bukan Sholat Kalau Dia Degil Ada Yang mengatakan Haram Ada Yang mengatakan Sah Tapi Tanpa Pahal Tapi Tanpa Pahal Tengok Bal Yukrohu Kodoh Uha Indah Romli Kodohnya Makruh Menurut Imam Romli Wayahrum Walayaseh Indah Ibn Hajar Bukan Sah Tidak Sah Dan Haram Menurut Ibn Hajar Yang Wajib Hanya Mengkodoh So Solat Yang Lainnya Didak Wajib Kodok So Wajib Solat Bahkan Haram Menurut Ibn Hajar Kita Selesaikan Ini Faslun Wal Mustahato Faslun Wal Mustahato Taksir Farjah Kumma Tahshuhu Ibn Faslun Ini 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 Yang Namanya Tuhrul Mustahato Sudah Saya Dekaskan Juga Secara Titel Tuhrul Mustahato Ini Dia Tak Macam Persuci Yang Lain Karena Yang Namanya Mustahato Ini Dia Adalah Istibahat Apa Istibahat Dan Semakin Lama Dan Ini Kan Keluar Terus Semakin Lama Darah Akan Semakin Banyak Karena Itu Anda Diwajibkan Untuk Cepat Cepat Ada Namanya Mualah Mualah Ini Seharusnya Sunnah Tapi Di Dalam Case Istihad Mualah Ini Wajib Mualah Ini Apa Wajib Kenapa Karena Kalau Anda Tidak Mualah Darah Ini Akan Semakin Banyak Dan Solat Dengan Darah Yang Sikit Lebih Afdol Bahkan Harus Dari Dia Wajib Anda Lakukan Karena Ini Adalah Najis Semakin Sikit Darah nya Allah Mewajibkan Kita Untuk Untuk Itu Begitu Pula Kalau Ada Cara Kenapa Begitu Pula Kalau Ada Cara Untuk Ini Kan Darah Darah Keluar Terus Darah Ini Harus Dihentikan Karena Itu Ketika Istihad Yang Pertama Sebelum Berwudu Anda Kena Membersihkan Kemaluan Dahulu Vagina Itu Kena Dibersihkan Setelah Dibersihkan Vagina Itu Dimasuki Kapas Kalau Dengan Masuknya Kapas Ini Darah Sudah Berhenti Darah Masih Terus Keluar Kena Dilapisi Konteks Pembalut Jadi Ada Dua Kecuali Kalau Anda Dalam Keadaan Berkuasa Istihad Tidak Membatalkan Kuasa Yang Kuasa Adalah Haid Istihad Membatalkan Kuasa Kalau Dia Itu Haid Kalau Dia Itu Puasa Maka Dia Tidak Wajib Untuk Hasyuk Karena Memasukkan Kapas Kedalam Vagina Membatalkan Puasa Dia Cuma Pebalut Saja Mustah Mustahat Itu Yang Pertama Dia Membasuh Vaginanya Membasuh Kemaluannya Kemudian Tahsyu Hasyu Adalah Memasukkan Kapas Kedalam Kemaluan Kecuali Kalau Ahrakot Haddam Tak Tak Boleh Ini Sangat Sakit Sekali Saya Punya Kemaluan Kalau Saya Masukkan Ini Lagi Sakit Tak Boleh Maka Tidak Wajib Untuk Dimasukkan Kapas Atau Dia Dalam Keadaan Puah Puasa Tidak Wajib Untuk Dimasukkan Kapas Fa'in Lam Yak Fihah Oh Walaupun Dia Sudah Dimasukkan Kapas Darah Tetap Keluar Karena Dilapisi Pembalut Tak Sibuhu Bihirkotin Maka Dia Tak Sibuhu Tak Sibuhu Diikat Dengan Kherkoh Kain Dulu kan Pakai Kain Sekarang kan Pakai Pembalut Bihirkotin Tumma Tatawanto Autatayamam Kemudian Setelah Itu Dia Kenawu Wudu Atau Tayammum Kalau tidak ada air Dia kena Tayammum Kemudian Langsung Solat Di Waktu Cepat Membasuh Fagina Hasyuk Asap Wudu Solat Harus Cepat Harus Cepat Kalau ditunda Sikit saja Tanpa ada Kebenaran Ulang lagi Dari Dari Awal lagi Fain Akhrad Dikoyri Maslahati Solati Istahna Kalau dia Itu Mengakhirkan Solat Tanpa Maslahat Kenapa Ada mengakhirkan Tonton Ganteng Ganteng Serigala Ada Sin Terol Ganteng Ganteng Serigala Istahna Ulang Lagi Dari Awal Lagi Allah Kenapa Karena Semakin Lama Dia Akhir Najis Akan Semakin Banyak Wata Wata Jibut Tahar Wata Jid Dula Asep Likuli Fardin Dan Dia harus Mengulangi Wudu Dan Memperbarui Apa Asep Tadi itu Asep Apa namanya Pembalut Itu Likuli Fardin Wasali Silbut Itu Kalau Apa Namanya Kalau Banyak Darahnya Kalau Banyak Darahnya Walaupun Tidak Bergerak Harus Diperbarui Ulang Kenapa Tahfifan Dinda Jasa Tahfifan Dinda Jasa Tapi Ada Ada Pendapat Mengatakan Kalau Asep Softek Tidak Berubah Tempatnya Dan Tidak Ada Darah Yang Keluar Keluar Maksudnya Tak Yang diganti Itu pendapat Tapi Muhtamat Tetap Harus Diganti Kenapa Tahfifan Nin Najasa Wasali Sul Boul Wal Madhi Misluha Begitupula Salisil Boul Yang selalu Keluar Kecing Selalu Keluar Madhi Hukum Buduhnya Macam Hukum Buduh Apa Mustahad Sama Dia kena Asep Hashu Semuanya Kena Dipraktekan Kemudian Wa Akol Lumnivasi Lahdoh Minimum Linnivasi Itu Lahdoh Cakapnya Tentu 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 Ya inilah Sekejap saja Sekejap saja Wa Akhtaruhu Sintuna Yauman Biasanya Apa Majority Berapa 60 hari Biasanya 40 hari Malaysia Cakapnya Pantang Hukum Apa Yang Diharamkan Di Nifas Itu Apa Yang Diharamkan Di Dalam Ada Yang Tanya Pasal Ini Saya Cepat Pasal Hid Nifas Ini Karena Saya Sudah Ulangi Berkali Kali Kita Perlu Saya Ulangi Lagi Kalau Tengok Silahkan Tengok Saya Punya Video Yang Ada Di Jina TV Kalau Tidak Ada Kita Akhiri Sampai Sini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wa Ta'ala Wabarakatuh